Intro Polres Simalungun menggelar prarekonstruksi di Nagori Laras II, Kabupaten Simalungun atas kasus pembunuhan terhadap Elvi Manik yang bekerja sebagai guru pada salah satu sekolah swasta di Pematang, Siantar. Sejumlah polisi bersenjata lengkap disiagakan untuk mengamankan lokasi rekonstruksi guna menghindari amukan massa kepada pelaku. Dalam prarekonstruksi, pelaku dengan inisial YS memperagakan adegan demi adegan proses pembunuhan terhadap Elvi Manik yang dilakukan di enam titik lokasi. Reka adegan dimulai saat tersangka masuk melalui jendela rumah korban. Karena aksinya diketahui oleh korban, maka tersangka kemudian mencekik korban hingga tewas. Tersangka kemudian membawa korban yang sudah tak bernyawa ke saluran air persawahan. Keberadaan pelaku pembunuhan kemudian terlacak oleh Polres Simalungun melalui sinyal handphone korban yang dipakai oleh istri tersangka. Kapolres Simalungun, AKBP Liberti Panjaitan dalam penjelasannya mengatakan motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban karena terpergok ingin mencuri. Telah dilakukan penangkapan, dia mengadakan perlawanan dan berusaha untuk kabur dan sembunyi di lemari. Dan di situ diamankan HP korban yang dicuri. Motif pembunuhannya adalah karena melakukan pencurian. Si tersangka merupakan prosedivis pencurian. Si tersangka melakukan pembunuhan karena ketahuan dan si korban bilang teriak tolong-tolong di situ dia menyekik si korban LV Manik. Tersangka ditangkap oleh pihak reskrim Simalungun di Padang Sidempuan dan dikenakan pasal 340 KUHP pidana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.